selamat menikmati kendaraan bermotornya baru mendapatkan sim beda halnya dengan Indonesia yang tanpa tes pun dia bisa mendapatkan sim tetapi di Jepang tidak begitu jadi benar-benar di uji kelayakan berkendaranya bisa atau enggaknya itu baru mendapatkan sim salah satunya bisa lihat di depan saya ada truk truk bermuatan besar ya ini kalau di Jepang itu namanya Ogata truk sim ya Ogata mekyo Ogata truk juga kendaraan jadi jalannya itu lihat antara garis dengan garis ini pas sekali ya garisnya itu pas jadi cuma orang mendapatkan sim dengan skill yang baru baru bisa menarik mobil yang ini kalau misalnya dia simnya loba ataupun yang apa dia punya sim tapi skillnya gak bisa dia pasti banyak jadi kecelakaan kalian bisa lihat mobil klub di depan saya ini dia pas banget ya jadi gak ada melenceng kanan ataupun melenceng kiri lihat semua mobil itu rata-rata kebanyakan udah rapi sekali ya berkendaranya jadi pas tengah-tengah gak ada melenceng kiri melenceng kanan pas banget ini untuk truknya truk itu pas banget lihat truknya keren banget ini jadi gak cuma untuk truk ya untuk kendaraan lain juga kendaraan umum sama untuk mendapatkan simnya itu sangat sulit jadi berkendara pun mereka dengan hati-hati ya nah nanti kita bisa lihat nah ini dia untuk ini ya itu kan ada ini udah ngelewat garis nih mobilnya tuh berhenti di sana di tengah nah itu sebenarnya masih di batas wajar yang lebih parah itu udah lampu pening tapi kita perubah nah itu ya gak boleh itu biasanya ada mobil patron polisi yang berjaga-jaga di sini kemudian apabila kita merobos lampu yang udah tuning terus tiba-tiba merah nah itu bisa jadi salah satu pelanggaran lebih baik kita berhenti tengah tes seperti itu ataupun lebih dari melewatin ini ya melewatin ya berat-berat ini ya nah itu lebih dimaklumi daripada kita merobos lampu yang udah merah akhirnya seperti itu ya untuk kendaraan di jepang selain hal ini juga di indonesia kalau di indonesia kadang gak ada yang terjebak mungkin ya salah satunya saya gak tahu ya berhenti saja atau enggak tiba-tiba ada yang berhenti di depan pas dari zebra cross kemudian ada yang mau nyebrang kemudian adalah orang-orang yang nyebrang melotot atau gimana nah di jepang gak seperti itu jadi orang jepang itu sopan-sopan ya jadi dia memaklumi seperti itu jadi dia apa gak sewot ya meskipun ada mobil yang di tengah separa cross tapi orang yang di dalam mobilnya pun dia merasa nganggu-nganggu gini ya jadi artinya itu maaf mohon maaf karena mengganggu penyebrangannya jadi emang di jepang itu norma untuk etika saling memaafkan dan maaf itu sangat mudah sekali didapatkan ya sangat biasa sekali dilakukan jadi setiap perbicaraan yang dikatakan buahnya dari masa epa itu ada jadi saking sopannya orang jepang itu jadi setiap mau ngasih kembalian pun padahal ya gak salah ngomong maaf jadi kembalian ya gitu jadi jepang itu sangat budayanya sopan sekali jadi saya jelaskan lagi budaya jepang itu sangat sopan sekali ya sampai nganggup-nganggup ya kalian bisa lihat sendiri di kebudayaan lainnya seperti di tempat-tempat perbelanjaan rumah sakit fasilitas umum ataupun tempat-tempat umum itu semua sopan sekali jarang sekali kisah sembuhin orang yang gak sopan pengalaman jepang itu pengalaman jepang itu bagaimana nanti saya ada di channel youtube saya jadi amui po kerjapan silahkan di kepoin aja oke begitu aja penjelasan tentang eh susahnya mendapatkan sim di jepang jadi karena emang harus bener-bener apa itu bisa ya bisa mengendarai pendaraan bermotornya dengan baik agar mengurangi tingkat resiko kecelakaan oke segitu aja dari saya untuk apa perjalanan apa jadi jalan ini dan bagaimana cara mendapatkan oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye